Halo, saya Kania Mulanari dan hari ini saya akan membahas tentang pembelahan mitosis dan perbedaan mitosis dan meiosis. Jadi mitosis merupakan pembelahan yang terjadi di sel tubuh atau somatis. Pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anakan yang serupa dengan induknya. Promosomnya berjumlah 46 diploid 2N, fungsinya untuk regenerasi luka, pertumbuhan, dan reproduksi aseksual. Sedangkan meiosis adalah pembelahan yang terjadi di sel gamet yang menghasilkan 4 sel anakan dengan 23 kromosom hapon. Dan fungsinya adalah pembentukan sel gamet. Mitosis mengalami dua fase, yaitu fase pertama adalah interfase, dan fase kedua adalah mitotik. Di fase mitotik terjadi empat tahapan utama, yaitu profase, netafase, anafase, dan telafase, atau yang biasa kita sebut kromat. Fase 1, interfase. Di sini nukleus yang membran ini terlihat jelas. Di sini masih dalam mitokromatin atau benang-benang halus. Di fase interfase terdapat tiga tahap, yaitu tahap 1, GAP, pembesaran sel. Yang kedua, sintesis, replikasi DNA dan sintesis protein. Yang ketiga adalah GAP2, organelnya pembelahan. Fase kedua, metotik. Tahap 1 adalah profase. Membran nukleus mulai menghilang dan kromatin berubah menjadi kromosom. Lalu, senosom perlahan bergerak ke kutub berlawanan, dan mengeluarkan benang-benang spindle. Tahap kedua, metafase. Membran nukleus sudah menghilang dan benang spindle mengingat ke kromosom. Dan kromosom berada di sejajar tengah-tengah atau bagian ekwatu. Tahap ketiga, anafase. Spindle atas menarik kaki kromosom yang bawah ke atas, dan spindle bawah menarik kaki kromosom atas ke bawah. Sehingga kromosom berubah menjadi kromatin. Tahap keempat, telafase. Perlahan-lahan menjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Dan membran nukleus mulai terbentuk. Lalu, kromatin berubah kembali menjadi kromatin. Akhirnya, menghasilkan dua sel anakan. Itulah tahap-tahap pembelahan mitosis. Kalau pembelahan mitosis, terjadi pembelahan dua kali. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.